Aneh banget guys ditompel Pasti dia pake baju bapaknya tuh Udah lama bre Iya udah dari tadi gue disini Gue udah ketemu Ratna Widih Tumel lo berdua kesini malam-malam Ngapain? Mau belajar sama Pak RT lo? Iya Belajar ngitung uang korupsi Ya kalo iya kenapa emang? Eh bawa apa lo kok? Kok hadiah lo kayak anak kecil maul ta sih? Isinya pasti keripik dah tuh Yang harganya 5 ribu Gue bawa kado buat Ratna sih Biar dia inget gue sebelum dia pindah Lo bawa bunga Kayak mengelamar cewek aja lo Iya setidaknya gue lebih romantis daripada lo Cewek tuh suka yang sederhana Ngerti gak? Bukan ya mahal-mahal doang koko Kalian serius? Pada mau ngasih sesuatu ke Ratna? Gue kira lo bakal nyerah coy Ya tapi biarkan lah Iya lo mau kasih apaan ke Ratna Pel? Kipas angin rusak lo yang ada di kamar lo itu Wah parah bener liak Gue gak perlu kasih barang coy Gue kasih momen Momen itu lebih berharga daripada kado atau bunga sih Ratna pasti bakal inget gue Bukan karena batang Tapi karena kenangan gitu Iya paling juga lo Mau udah lo mengandungan pel Gue tau sih Lo kan jagonya kalo kata-kata pel Tapi jangan-jangan lo Mau ngajak Ratna ngobrol soal korupsi bapaknya ya? Kita liat aja nanti Siapa yang bakal menang Gue gak butuh barang buat bikin Ratna inget sama gue selamanya Pintu-pintu terbuka Santai santai Iya 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 Waduh luan Sub indo by broth3rmax Wah ngapain kalian malam-malam nongkuran di rumah-rumah saya? Mau mencuri di rumah saya ya? Eh eh calon mertua eh Maksudnya Pak RT Kita cuma mau ngobrol sebentar aja sih Pak Iya Pak Cuma mau nanya kabar Ratna aja sih Pak Gue geprek lu gue lu ya Bah lu lente Mingat lu Dila tuh si Pak RT Mukanya udah kayak singa keleperan Baru nongkuran bentar Eh langsung diusir kita nih Iya bener Kayaknya dia tau kita mau deketin Ratna Udah udah Gak usah panik gitu dong Pak RT emang galak Tapi gue yakin sih Ada celah buat deketin Ratna Tanpa ketahuan bapaknya Hihihi Lu serius Pel Emang ada cara? Pak RT tuh udah kayak polisi di kampung ini Semuanya diawasin Gila gak? Ya jangan sampe rencana lu malah bikin kita tambah sial Pel Gue gak mau dihajar Pak RT Dengerin gue bre Gue dapet input nih Dari anak-anak di sekolah Ratna itu lagi sering ke warung ini Pagi-pagi buat beli gorengan Kalau kita bisa ketemu dia disini Tanpa sepenguntung bapaknya Kita bisa mulai pendekatan lagi dong Mantap kakak? Wah bisa juga tuh Tapi kita harus ganti taktik Gak bisa sembarangan nyur begitu aja sih Bener Kita harus pura-pura santai Gak boleh ketahuan Kalau kita kesini cuma buat Ratna Hihihi Tenang aja Gue bakal dateng duluan Bikin suasana santai dulu Lu dua datengnya belakangan ya Pura-pura gak tau gue ada disini Ngerti gak? Wah Tirdek juga lu Pel Tapi Jangan sampe ada yang bocor sih Bisa bahaya nih kalau ketahuan Pak RT Yang penting kita semua harus hati-hati Jangan sampe ada yang bocorin rencana kita ke orang lain Setuju? Gue setuju Iya setuju Oke Gue udah duluan disini Gue bakal pura-pura santai aja Biarin Koko sama Jack dateng belakangan Gak ada yang bisa curiga Hihihi Tompil udah disini Gue juga bakal pura-pura gak kenal dah Sepertinya gue harus main aman ini Oke Semua ada disini Kita tinggal tunggu setelah yang datang Semoga gue bisa dapetin kesempatan buat ngobrol duluan sama Ratna Hihihi Gue rasa sih mereka gak curiga sama gue Semua berjalan sesuai rencana gue Hihihi Ada yang aneh sama si Tomper Kenapa dia keliatan tenang banget ya Jangan-jangan Dia punya rencana lain lagi Wah Gue gak boleh kalah kali ini Gue harus gerak cepat Kalau Ratna muncur Hihihi Yosu Lingeng Go back Wah Ini dia nih Status Ratna Baru lagi Hih Dia lagi dimana ya Wah Gue harus gerak duluan Hihihi Bangkit si Tomper Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Kenapa dia pergi buru-buru Wah Ini agak beres nih Wah gawat ini Si Tomper pasti punya rencana Bersama Bersama Apa-bersama aaa Sampai